Guys, telah hadir kok Felix versi wanita di Indonesia. Siapa dia? Ayo kita lihat. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Jaslin Thea Lestari, seorang Chinese dan baru saja memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Dulunya adalah seorang pemusik di gereja. Jaslin ini beberapa kali melakukan perdebatan lintas agama yang membuat orang terheran akan wawasan dan pola fikirnya hingga disebut mirip Ustadz Felix ya versi perempuan. Mau tahu kisah Jaslin hingga memutuskan untuk menjadi mu'alaf? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Mungkin jadi permintaan dari teman-teman semuanya. Saya dapat link ya bahwa ada Koh Felix ya. Koh Felix Siaw versi wanita sudah hadir. Kemudian saya klik, saya lihat. Uh, benar juga nih kayaknya mirip-mirip nih kayaknya nih. Langsung kita hadirkan di tengah-tengah kita adalah Cici Jaslin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, luar biasa nih kalau ketemu Koh Felix ini jangan sampai ngomong sebentar nih bisa panjang nih kalau Koh Felix ini kan. Nah, Cik waduh ini apa kabar nih? Baik. Akhirnya bisa hadir juga di sini nih. Dan kalau nggak salah Cici juga sebenarnya sehari-hari juga sibuk juga ya. Saya saat-hari itu guru mandari dan translator mandari. Lumayan padat untuk jadwalnya. Oh, kita bangun guru juga gitu. Iya, guru dan translator. Jadi berapa bahasa nih dikuasain? Mandari dan English. Mandari dan English. Iya, jadi saya translator keuntung mandari itu dari mandari ke Inggris ke Indonesia. Oh gitu. Jadi kalau kita mau bikin versi mandarinnya cerita untung bisa nih kayaknya minta translate ini kayaknya. Bisa dong. Oh gampang. Nah, ini menarik nih Cici. Banyak yang menyamakan Cici sama aku Felix ya. Dan tentunya juga setelah dilihat memang banyak sekali kemiripan ya. Di mana mungkin dari sisi verbalnya gitu ya. Cici ini termasuk yang apa namanya aktif juga gitu. Kalau boleh tahu nih sebelumnya nih sebenarnya aktivitas Cici apa sih dulu? Kalau aktivitas saya sampai yang saya verbally very active ya karena pertama dulu dari masa saya sekolah ya. Dari sekolah SMP dan SMA itu I'm a speech. Memang saya tuh jalurnya emang saya bergulat di dunia speech, pidato. Dan terutama saya itu mempelajari namanya English debate. English debate selama tiga tahun itu untuk saya lomba ke kancah nasional. Jadi saya dari kancah kota, provinsi dan saya makin worth insi untuk di lomba di kancah nasional. Itulah yang buat saya WS speech debate like this. Oh gitu ya. Jadi maksudnya debate dalam bahasa Inggris? Biasanya apa temanya tuh ketika debate? Kalau tema untuk debate itu sendiri karena dulu saya masih tahap sekolah. Saya kira memang temanya politik, ekonomi, sosial, politik dan juga hal-hal yang menarik dalam kayak dunia maya. Kayak Ben Saffiro gitu lah ya. Yes, like that. Gue juga suka nonton Ben Saffiro segala macem dan kayaknya ini menarik ya. Waktu dulu pernah debat nggak sama orang muslim kan ya agama? Nggak. Belumlah. Kita kan debate itu English, we have version of international versions like that. Jadi kita tuh hanya mendebatkan topik-topik yang lagi hot nih saat ini. So we become the pros or we become the cons. Habis itu kita defend our line till we win. Oh gitu ya. Emang ranahnya di debate ya? Betul. Oke. Nah kemudian apa namanya? Kalau nggak salah pernah tujuh kali dibaptis musik di gereja? Betul. Benar? Iya. Baptis itu lebih pengesahan kalau untuk kesehatan itu pengesahan. Jadi setelah kita itu belum menjadi jemaat gereja manapun. Atau misalnya kita dari gereja yang lama. Kalau dalam versi saya yang saya lakukan itu karena saya dari gereja lama. Habis itu saya pindah ke gereja baru. Tapi kan statusnya saya masih status gereja lama ini. Nah sedangkan saya mau menjadi pemain musik untuk gereja yang baru. Jadi saya harus disahkan dulu. Jadi pengesahan bahwa saya tuh memang berada di gereja tersebut. Saya juga memeluk teori yang juga pengajaran gereja tersebut. Karena pengajaran teori dari luar berbeda. Oh setiap gereja ini berbeda? Pengajaran teori yang berbeda. Pengajarannya? Alkitabnya sama tapi teori yang akan berbeda. Jadi fokus utama mereka akan berbeda. Ada yang fokus untuk keselamatan, ada yang fokus untuk penyembuhan, ada yang fokus untuk pengajaran dan lain-lain. Jadi ketika masuk sebagai pemusik maka harus dibaptis di situ ya? Sekarang saya akan menjadi pemusik senior. Saya masuk sebagai status pemusik senior. Jadi perlu dibaptis. Di pemusik pegang apa? Saya memegang piano. Piano? Piano dan keyboard ya saya bisa untuk piano, untuk fill in, hubungan. Dan saya bisa dengan keyboard tunggal. Kalau tanpa band juga saya bisa. Aktif banget ya. Jadi bukan cuma debat ya yang ngisi musiknya juga nih. Masya Allah luar biasa nih. Oke sekarang yang unik dengan segini banyak aktiviti yang sudah dimiliki oleh Cici ini ya. Bukan cuma sebagai ibaratnya debater. Demaksudnya dari sisi narasi apa? Apa namanya verbal juga aktif. Dan orangnya biasanya begitu. Yang sering ngomong atau berdebat itu harus banyak input. Ilmunya harus banyak. Inputnya harus banyak. Ilmunya harus banyak. Dan karena yang dikeluarin ada riset dari sini kan? Karena itu data. Proses analisis data, hitungan detik. Benar. Dan ini dapatnya dari sini dan sini gitu ya. Mendengar dan melihat dengan belajar. Nah dengan banyaknya inputan itu, kemudian juga aktif di gereja keyakadaran sebelumnya gitu ya. Kenapa kita ternyata malam meluji Islam gitu? Saya senarai pas awalnya saya itu tidak langsung convert ke Islam ya. So I'm not literally dari Christian kayak kemarin saya berkegeja. Terus hari saya pindah langsung masuk ke Islam. Jadi it's stop gitu loh. Ada prosesnya, ada penstapan sekitar 3 tahun yang lalu. Saya stop, berhenti. Saya mau mempercayai datang ke gereja itu udah no. No more gitu loh. Alasannya apa? Saya karena iman saya sudah hilang saat itu. Saya sudah tidak lagi percaya-percaya teori-teori dan pengajar-pengajar. Kan terlalu banyak kontradiksi. Terlalu banyak kontradiksi pengajar. Dapatnya kontradiksi dari mana? Ada dibaca? Dari inputan atau gimana? Dari input. Karena kan seperti kalau kita ke gereja itu kan kita dapat khotbah kan. Nah dari khotbah habis itu kan kita baca Alkitabnya kan. Nah saat kita baca Alkitabnya kita telah juga dong. Kita pikirkan apa yang kita bacakan. Setelah kita pikir-pikir-pikir kok khotbah makin khotbah kontradiksinya banyak gitu loh. Jadi saya bingung. Saya jadinya bingung sendiri. Buat apa saya punya Tuhan? Buat apa I serve my God? Atau kayak buat apa saya susah-susah loh kok untuk jadi pemusik itu. Saya setiap minggu itu harus datang minimum kayak 3 atau 4 times to church. Menghabiskan sebanyak waktu itu. Belum termasuk saya mesti latihan musik kayak pribadi ya. Untuk tampil ya. Jadi I see that what is the purpose gitu loh. I lost the purpose of why I should serve. Jadi a lot of effort itu buat apa? Iya effort kita kan kayak kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mendapatkan ketenangan. Karena seperti like in this world itu Tuhan tuh salah satunya yang paling bisa memberikan kita peace of heart. The other things yang ke hal dunia itu tidak bisa melakukan hal itu. Even when you have money you can go to psycholog and everything you cannot get that. Nah jadi saya tuh mau mendapatkan the final result. That's why I give my effort. Dan juga karena saya percaya. Tapi sebelum 3 tahun sebelumnya itu saya juga sudah mulai ragu ya. Dalam tanah kutip ragu. Tapi saya still feel like it's a devotion. Even though I don't know my God. Or even though like I feel something is wrong about the concept of my God. Tapi aku tetap ikutin. Karena that is our devotion gitu loh. Kita percaya. Pembuktian iman kita adalah walaupun in your hard times you still believe. Saya pegang untuk kata itu. Tapi kan by the end of the time that question need an answer. Right? Answer-nya harus ada. Saya tuh hanya by time for me to learn. But I didn't get it. So I didn't get it at by the end of the time I see what's the point. Mendingan dibanding kita we lie to ourselves. We don't understand. We also just yang penting gue ngikut lah. Apapun itu. Ya. For what? Mendingan tidak melakukannya sama sekali kan. Akhirnya I take decision stop dah. Three years I don't go to church. Tapi saya tetap pegang Kristen. Agama saya tetap pegang Kristen. Begitu. Agak sedikit. Berarti Kristen ya bukan Katolik ya? Bukan. Bukan Kristen ya? Di proses itu sepenanya ke siapa aja? Di proses itu nanya gimana? Nanya ini keraguan atau juga mungkin keingin tahuan akan sesuatu. Itu kemudian mencari jawabannya. Tanya searching atau nanya? We search, we search. We also read our Bible. Kita juga read Bible kita. Kita juga read tulungan-tulungan. Kita juga menaikkan pendeta. Oh. When we can get answer ya. Ketika kita akan dijawab, saya akan tanyakan. Dan setelah saya melihat, oh pendeta ini cukup pengetahuan nih. Terlihat dari cara khutbah dan teknik-tekniknya. Saya akan tanyakan, but it doesn't masuk ke jalan buntu gitu loh. Masuk ke jalan buntu dimana saya nanya, ah jawabannya Z. Terus saya coba dalami lagi, jawabannya makin go away. Sudahlah, saya berhenti nanya dan saya berhenti nyari. Karena semakin saya cari, semakin saya bingung. Makin saya cari, semakin lost gitu? Ya, semakin lost. Jadi mendingan saya stop aja, stop going to church. Toh, it's the same, right? It doesn't feel anything different. Paling, ya saya nggak perlu mengeluarkan effort sebesar itu aja. Men save my effort. Itu di tahun? Itu tahun berarti sekitar tiga tahunan lalu. Tiga tahun lalu sekitar 2020-an akhir lah. Pandemi lah ya. Ya, ketika pandemi kemudian ada keingin tahu untuk mencari. Bahkan ke temen juga nggak nanya apa gimana? Kalau ke temen karena ini ya, temen. Menurut saya kalau misalnya nanya ke temen, sayang kita sama-sama nggak tahu soalnya. Kan gini, pasti ada keraguan yang sama dengan orang mungkin di luar negeri atau di mana, di dunia mana. Udah, coba cari lho. Kita kayak saya coba, ada coba kayak diskusi kayak saya tuh punya panel internasional kayak translator or something. Most of us emang christian. To be honest, most of us is christian. Tapi kalau kita udah menenai masa keimanan ya, apa ya, kita semua tuh seperti jenis yang sama gitu. Kita cuma ngikutin aja sebenarnya ya. We don't really learn, the others also don't necessarily learn. Disuruh doa, kita doa, disuruh menyembah, kita menyembah, kita menyembah kemana. Betul. Karena menurut mereka juga, because a lot of people around us itu juga orang-orang sangat modern ya. Bagi mereka tuh, dunia itu jauh lebih penting dibanding dengan akhila dan hal-hal. Jadi benar-benar yang pentingan hal itu. Masalah ketuhanan ya sudah, yang penting kira ada Tuhan lah. Tuhan yang mana? Yang penting ada. Berarti kan masuk Islam dari, udah sebulan ada, dua bulan. Hampir sebulan. Hampir sebulan. Hampir sebulannya. Mungkin sebentar lagi akan merasakan ketika masuk Islam bahwa di lingkungan Islam tuh kritis banget. Hampir semua ditanyain dan harus ada jawabannya kan gitu. Betul, betul. Tapi sebelum saya masuk Islam, saya juga menaikkan hal yang sama. Jadi pas proses saya masuk Islam itu, not short gitu loh. Saya tuh menanyakan, karena saya udah mengkritisasi sebelumnya, saya kan salah ya. Because I didn't ask the right question. Mungkin I didn't ask the right question. Habis itu, that's why I didn't get the right answer. Atau saya kurang berusaha, saya tanya, saya cari. Jadi saya cari dulu sebelum saya masuk Islam, saya coba cari-cari-cari. Saya coba tanyain ke orang-orang yang berbeda, pertanyaan yang sama. They always say answer with the same answer gitu loh. Deskripsiannya tuh selalu sama. Ketuhanannya, pengajarannya, kenalannya. Semuanya sama. Berarti kan, they come from a very original source-nya juga sama. Jadi pengajarannya betul kan. Very different kalau misalnya we ask question. Jawabannya akan beda-beda. Berdasarkan teori pengajarannya. Oh, tergantung gerejanya. Betul, berdasarkan teori pengajarannya. Oh, begitu. Kemudian itu kan kebimbangan itu berapa lama tuh? Tiga tahun? Tiga tahun, dalam tiga tahun. Nah, kemudian kan dalam ketika kebimbangan itu, pas guna ada another option, saya misalnya bukan cuma Islam. Nah, another option itu saya yang paling mendekati, yang paling akan diterima oleh lingkungan saya dan keluarga saya lah. buddhish, buddha. Malah buddhish sebenarnya kan? Yes, karena I'm still Chinese gitu loh. Kalau Chinese ke buddhish itu lebih acceptable. It's fine gitu loh. As long as you're not holding muslim, it's fine gitu kan. Tapi nggak bisa. Logically nggak masuk ke saya dan emang konsepnya tuh Tuhannya memang very different already. I cannot accept gitu loh. My faith juga nggak bisa. Jadi ada beberapa pilihan ya? Hindu juga juga nggak? Oh, yes. No sih. Setelah buddha dan kemudian Islam. Yang kedua ini. Islam mungkin last alternative. No, I didn't choose Islam at the beginning. Islam tuh nggak ada on the table. Islam is not on the table. Oh, okay, okay. It never on the table at all. Karena memang saya dari kecil, saya kan I also come from Chinese. Bapak-bapak saya tuh pure Chinese gitu loh. Jadi dari ke tuner yang cukup totok gitu kan. Jadi semuanya pure Chinese. Kita tuh memang tidak. We are not really welcoming muslim into our family. Dan di family kita juga kita tuh disarankan untuk menjauhi lah. Better you just hang around with your Chinese. Karena emang ini budaya kita. Kita mesti terus kemurunin. Yes, there's a positive side of it. Preservation, right? Preservation of our original culture. Tapi by the end of the time, saat saya mau pilih agama ya saya cuma pilih buddha. Di atas meja saya tuh cuma pilih buddha. Hindu, I'm not interested to be honest. I just don't know why, but I'm not interested to do that. Konghucu juga. Saya ngeliat banyak keluarga saya yang dari kakek nenek itu ada yang konghucu. It's not, it's very different from me. I cannot accept that. Nah, jadi cuma buddha, saat buddha fail ya sudah saya lepaskan. Saat buddha fail ya sudah saya merasa yaudahlah saya Kristen yang peningkat sampai saya ada Kristen aja. Masalah ketuhanan saya ya sudah saya tidak perlukan. Tapi ternyata selama tiga tahun itu, saat saya mencapai tahun terakhirnya itu, saya mulai research ini. Selama tiga tahun itu kan kita tanpa Tuhan itu agak, apa ya? Hidup kita tuh agak seperti ngambang-ngambang. Tuhan jadi ya? Tuhan. Tapi kamu harus tahu. Ketika kita tidak perlukan, kita tidak merasa kita tidak perlukan. Karena kita akan menuhankan sesuatu. Kita akan menuhankan sesuatu atau kita akan menuhankan sesuatu. Jadi kita akan berusaha sekuat tenaga sendiri. Dengan tenaga kita sendiri. Karena kita adalah orang yang terbaik. Ada logiknya begitu kan. Kita bisa melakukan apa-apa. Tidak ada limit. Nah, saya tuh percaya dengan itu. Jadi saat tahun ketiganya saya, saya baru mempelajari bahwa saya itu lebih contoh bahwa saya itu ateis sebenarnya. Di 3 tahun. When I failed to move to buddhish. Ateis apa ini ya? Eh, satu lagi tuh selain ateis apa ini? Agnostik? It's more to the ateis. Because I really don't believe the concept of God anymore. Oke. Jadi saya bener-bener merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, bisa saya merasa Tuhan itu tidak ada, memang betul. Karena kita berusaha. Nah, kita berusaha sekuat tenaga dengan kekuatan pikiran kita dan apapun yang kita memiliki. Kita berusaha. Berhasil sih berhasil. Sukses, ekonomi, pendidikan, dan semuanya. But you will reach a point di mana you are very void gitu loh. Hati kita tuh void sekali. Kita tidak bisa tenang. Kita tidak bisa apa. There is no amount of money, fame, or anything that can cure us. Ya, tidak bisa di cure. Nah, bahkan di saat 3 tahun itu saya tuh sampai banyak konsultasi ke psikolog. Karena I cannot sleep for so reason. Sampai psikolog segala? Iya. Tapi tidak ada masalah. Dibilang, oh di hidupmu banyak masalah. Enggak sih. Kita cuma tidak bisa tidur doang. Cuma empty aja gitu ya. Empty doang. Empty doang. Gak bisa tidur. People say, maybe you need to search for a partner. Saya coba search partner. Enggak juga. Gak feel the void. I still need psycholog by the end of the time. Jadi sudah saya konsultasi psycholog untuk mendapatkan sleep pills. To sleep. Just to calm down. Anxiety. Anxiety tinggi banget soalnya. Berarti sebenarnya gini. Cici ini sebenarnya memang kepalanya aktif ya. Iya kepalanya aktif. Otaknya ini aktif. Jadi kecepatan kepala sampai mulia itu gak stabil kadang. Jadi karena ini. Ya okelah begini aja posisinya. Kemudian otaknya dan kepalanya itu masih nyari. Iya. Ini apa jawabannya apa jawabannya. Jadi itulah yang mungkin gak bisa tidur. Gak tau gak bisa tidurnya karena apa kan. Gak bisa di pause. Gak bisa. Tapi bersyukur juga ya. Diberikan mindset seperti ini gitu ya. Maksudnya otak yang selalu bekerja gitu. Ketika belum menemukan jawaban maka akan terus nyari. Tapi pada saat di kehidupan seolah-olah kayak gak ada apa-apa. Ternyata otak belum tenang. Belum. Pada saat belum tenang gak bisa tidur. Tapi gak tau nih gak bisa tidur kenapa gitu kan. Gak bisa. Even when you are also psycholog. Psycholog juga butuh jawaban dari kita soalnya. Untuk mereka untuk mendetect what is our symptoms. Kita mesti tau symptomsnya kita dulu. Untuk kita ceritakan. Kita gak tau symptomsnya mereka juga gak bisa. Kan gak ada yang bisa berbeda hati kita. Kan gak bisa. Kayak dokter juga butuh gejalanya apa juga. Ya kalau dokter saya penyakit-penyakit secara fisik begini ya. Kalau penyakit fisik dan penyakit mental. Ada one advantage of physically is that. You still can know exactly what's the cure. Atau misalnya uncurable bone. You will notice. You will get the notice. Mental health is not like that. It doesn't work the same place. You know you'll never know. Mungkin kondisi kamu parah banget. Tapi because you don't notice. Ataupun when you search for help. But you cannot explain it. No one can help. Karena itu by the end of the time. Only you can help yourself. Bener juga ya. Jadi sebenarnya. Justru karena pencarian itulah yang akhirnya membuat Cici. Harus nih. Harus ketemu jawabannya nih. Ibaratnya. Tapi dimana nemuin jawabannya gitu kan. Iya betul. Jadi memang. Seperti Cici bilang sebelumnya bahwa. Memang di dalam kebudayaan gitu. Kadang-kadang kita misalnya gini. Apa namanya Chinese. Ternama Chinese gitu ya. Sama. Jawa juga begitu kan gitu ya. Jawa. Kalau misalnya nikahnya sama orang Jawa juga gitu. Apa namanya. Sunda sama orang Sunda. Kan begitu hal yang biasa ya gitu ya. Tapi kemudian. Sebenarnya itu menjadi circle. Yang kemudian jadi nggak nge-explore keluar kan. Karena kita akan selalu di keep in the same circle. Running and running and running. We are not going to evolve. Because kita tidak akan membuka diri terhadap pendapat baru. By the end of the time we are all the same human. Harusnya kita tuh berbaur supaya. We can improve. What I don't have. You have gitu loh. So we can create a way. A new way of life. Like that. Harusnya ya. Tapi ya kebudayaan. Again. Kita terikat ya. Nah. Tapi disaat itu. Tapi saya tetap mencari. Selama saya mencari jawaban itu. Even though I know. I don't believe in concept of God. Jadi saya belajarin untuk filosofi-filosofi. One of the filosofi yang paling saya pegang tuh stoik. Stoik ya. Ya. Stoik filosofi itu yang cukup membina saya. Maksudnya dia cukup untuk meluruskan lah. Paling tidak saya tuh walaupun saya hidup without God. Tapi saya tuh gak ke kiri ke kanan gitu loh. Still live. Normally. I just can't find peace. That's all kan. Nah menurut saya filosofi ini yang cukup saya tungangi for a long time. To keep me on good track. Not right track. But good. Nah aman gitu kan. Tapi gak cukup. Apa? Tapi gak cukup ya. Karena track itu kan hanya mengajarkan kita hidup di dunia like what. But by the end of the time our heart need some kind of peace. A tranquil. Dimana kita merasa bahwa. Oke. Even if we are on a worse place. Itu we can survive. Ya. Filosofi doesn't help you to that. Ya. Gitu loh. Filosofi yang akan nambah beban di saat kamu merasa sebetul itu. That's when you need to remember about God. About gimana caranya be grateful. Karena if you learn too many things about keduniaan. You will never feel grateful. Di atas langit masih ada langit. Kamu bakal ngejar terus. Even when you reach the top one. Kamu when you hit it. Udah. Iya. Kamu akan ngejar di atasnya lagi. Iya. Jadi mana. Even you are on the right track. Iya. You're gonna padamnya sampai on the finish line. And after that what next? Kan gitu kan. Kita gak akan feel grateful. There is no feeling of grateful. Karena ngapain gua grateful sebelah gua lebih tinggi tuh. Iya. Selalu ada something-nya. Selalu ada something gitu loh. Dan something itu akan muncul di sesi terakhir saat. But when you reach your goal. Iya. Nah disitulah you actually need God. Iya. Itu dia. Bener-bener juga. Soalnya gak akan ada sesuatu yang bisa dibilang. Gak akan. Selalu ada sesuatu yang lebih di atas dan lebih di bawah. Karena itu yang masifat manusia. Again that's our nature. We cannot fight our nature. But we can balance it out. Jadi kita tuh butuh pembalancenya itu apa. Nah itu tuh harusnya Tuhan. Dimana saat itu kalau saya mau pelajari balik Tuhan Christian saya. Udah gak bisa. Udah patem nih saya udah tahu gak ada jawabannya disitu. Ini menarik ya. Karena pencarian mirip sama pencariannya Ustaz Felix ya. Jadi sebenarnya. Ini ngobrol sama Ustaz Felix ini pasti kena banget dia nih. Ini cocok banget ini. Tapi gini. Sebelum masuk kemudian sampai akhirnya. Kan dulu ibaratnya dari circle-nya juga gitu. Islam is not even on the table. No. So what do you know about Islam? At that moment misalnya. I know about Islam is because my. Saya kan. Bukan maksudnya. Yang. What do you have in mind about Islam? Saat itu. Ya maksudnya apa? Ada informasi yang. Yang lu tahu Islam tuh begini loh. Islam tau. Menurut apa namanya. Kan iflam tuh terframing akan satu posisi. Dimana radikal atau segala macem gitu kan. Framing in my side is very negative. It's just negative. Why? I don't know to be honest. But all I heard is that Islam is negative. And avoid lah. Avoid. Kayak ini tuh di Islam. Jadi danger side. Terus kita avoid gitu. Just by that step. Karena juga memang saya diajarkan for my family. Juga the same things. Kira dokternya sama. By my church also the same things. Avoid. Avoid. Karena kurang benar. Jalannya kurang benar lain-lain. Ya saya avoid. Jadi benar-benar memang. Ya taunya Islam. Jangan deketin deh. Selesai segitu aja. Ya. Itu kenapa you cannot be on the table. Because ya emang begitulah. Oh gitu. Nah. Kemudian ketika setelah berjalan. Dengan pencarian. Kemudian cari pola yang paling tepat. Kita sampai kepada stoic tadi. Kemudian. Kenapa kemudian Islam gitu. Ketemunya dimana. From Islamic debate debate. Jadi debat perbandingan agama. Islam versus Christian. Di? Youtube. Di Youtube. Ada ya. Di Youtube. Ada. Dan yang pertama kali puter-puter itu tuh. Saya pindah. Saya di tempat tinggal saya. Itu memang. Sering diputernya kayak gitu. Dengan Bapak Khosani ya. Nah Bapak Khosani ini memang suka mutlak kayak gitu loh. Lama-lama saya menarik juga ya kayaknya. Because debate gitu loh. Siapa yang jadi pembicara waktu itu yang nonton di Youtube. Banyak sih. And honestly. Jakir Naik. There is. No. I didn't hear about Jakir Naiknya. Itu pas akhir-akhir. 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 Akhir-akhir saya udah mulai tahu Jakir Naik. Saya awal nggak tahu pak. Hamadidat. No. Itu juga benar. Tapi kalau Jakir Naik ya. Tapi itu pas middle ya. Bukan pas OO. Pas OO saya dengerin kayak. Like. Handi Salabes. Bang Zuma. And then like. Oh Indonesia. Nontonan dari Indonesia-Indonesian. Apologi Indonesia lati. Dari itu. Dan. Kodon Ditan. Karena Chinese kan. Jadi saya penasaran kayak gimana. Saya mulai denger-dengar. Tapi pas saya denger itu. I still on the side of first gen. Tetap. Saya Kristen. Walaupun saya nggak punya Tuhan. Tetap Kristen. Jadi maksudnya udah. Ya setiap kita nonton debat. Kita harus put on our side ya pasti. Di salah satu. Gue yang mana nih. Gak usah gitu. Lu nonton bola. Lu nggak tahu nih. Dua tim ini. Tim apa. Lu akan pilih salah satu. Itu udah pasti. Misalnya secara manusia begitu. Yes. Gue pilih yang mana ya. Di antara dua. Gue nggak paham sih dua-dua itu. Gue meyak ke mana gue ya. Kita harus put on one side pasti kan. Gue lebih meyak ke mana. Entah pasti di situ langsung. Kalau setelah arasan rasional nggak dapat. Cari yang emosional. Oh mungkin ada orang Indonesia-nya. Pilih. Atau yang seiman misalnya. Saya nggak pilih. Gitu kan. Itu kan. Jadi ketika kemudian debat. Pilih di. Apa namanya. Sisi perbeda. Logik sih. Logik sih. Di posisi saat itu ya. Tapi semuanya. Sebenernya yang dapat pahala jariah. Sekarang memang bapak. Oh sih kayaknya. Awalnya gara-gara di puter itu kan. Iya. Langsung aja gitu. Mutel kita lewat pulang kan. Dengarkan ada apa ini. Kalau awal-awal sih kita kayak. Ya udah lah. Terserah lah. Sebagai seorang debater. Ada acara. Ada debat. Ada debat. Terus debatnya agama kan. Terus kayaknya tuh keren gitu loh. Gue lagi nyari ini gitu kan. Iya ada pengucapan kayak bahasa-bahasa Arabnya tuh keren. Tapi ada Yunaninya. Ada ininya. Setelah kalian kenal lama. Saya dengerin juga. Saya ngetiamin juga. Pertama sejam dua jam. Tiga jam lama. Kebablasan setiap hari di putering kan. Nah. Disitu tuh saya mendapatkan pengetahuan kristologi yang jawabnya mendalam. Dan lucunya a lot of it come from Islamic side. Jadi bukan dari sisi kayak form the Christian side. Christian side tuh lebih banyak seperti membaca ayat dan lain-lainnya. Iya. Kadang tuh di Christian side-nya Lucia begini. Kan saya udah. Maksudnya saya udah pro kebagian Christian. Because I'm a Christian right. I was a Christian. Tapi kok sampai pembelaan ke akhir-akhirnya bagian ketuhanannya udah mulai ngelalir-ngelalir. Maksud saya begini. Kita kan iman nih. Saya aja udah gak percaya ada Tuhan. Kalau mau saya taruhin iman dari Jesus. Saya tetap pilih Jesus. Gimanapun juga. Iya. Gak usah malu. Itu Tuhan kita. Iman kepercayaan kita di tes ketika kita ditanyakan. Kita harus percaya dong. Tegar-tengkuk. Gak peduli. Ada gimana pun juga. Tapi mereka jadinya makin lama makin down. Makin gak pernah menjawab. Makin hilang. Terus lucunya udah bagian disuruh baca ayat dan membaca Alkitab kita. Sampai takut. Itu kan ayat kita. Itu kan Alkitab kita. Itu kan pembelaan kita. Ya. Baca. Tuhan kita tetap ada hanya satu. Jesus right. Jesus ini Tuhan yang paling kita percayakan. Jolotre Tunggal. Itu kan patokannya karena pengorbanan Yesus Kristus untuk penebusan dosa kita. Berarti itu yang harus sosoknya mesti kita sangat grateful for. Right. Bela aja. Salah. Saya tahu salah. Saya tahu banyak konsep bisa diserang. Because I learn how debate works. Nih. In debaters as a background story. Kok saya bisa tahu bagaimana untuk didebatekan. Jadi debaters itu. Kalau dulu in the NSDC National School Debating Championship itu. I ask the third speaker. Gimana jawabnya saya adalah search for weaknesses. Loopholes. Cracks. Yang bisa saya hancurkan semua argumen lawan. Oke. Jadi posisi saya selalu yang ketiga. Saya itu yang ketiga. Gimana I'm not just opener. Jadi saya bukan cuma deskripsiin. Saya juga bukan cuma ngejawabin pertanyaan. Tapi itu I crack your very skulls gitu. I must crack your foundation. Supaya foundation kalian itu jatuh. Jadi when I see how Christian works. Saat mereka sudah mulai. Ya cracknya udah banyak. Saya tahu nih. Kalau misalnya kena islamiknya. Good. They will attack you till the end. I know. Tapi walaupun kalian di attack itu. Tahan aja gitu loh. There is an honor in losing. It's still steps gitu loh. Asalkan kalian berdiri tetap di posisi kalian. Jadi saat kalian crack dari segala sisi itu. Kerejaan kalian walaupun salah bela sampe ujung. Tapi gak mau di bela. Oh. Akhirnya masuk karena emosional. Akhirnya dari lagi debat. Ya itu udah gak. Kalau itu jadi gak logik gitu. Jadi dari debat jadi pelantem. Sudahlah. Jadi pelantem begitu. Jadi ibaratnya kalau sekarang. Dari sisi itu kan menariknya. Karena dari sudut pandang seorang debater ya. Jadi tahu how debate works gitu kan. Bagaimana kemudian teknisnya. Nah disitu. Misalnya gini. Kalau secara ibaratnya kayak semacam fair ya. Coba gak nyari weaknessnya islam. Bagaimana kalian canidade insects. 话 yoko. Baik. 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 Terima kasih.